Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirobilalamin atas ridha Allah Kita semua bisa berjumpa kembali dalam risalah hati pada pagi hari ini Dan dengan seuntai doa semoga bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita semua Setiap kita berdoa pasti ada harapan apa yang kita inginkan bisa terkabulkan Nah apa yang seharusnya kita lakukan agar doa kita bisa terkabulkan Mari kita simak risalah hati berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirobilalamin atas ridha Allah Wa makuna linah tadia lawla an hadana Allah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amabardah Delir Ya apa kabari Mudah-mudahan Di bagian cerah ini Kita senantiasa ditetapkan iman dan islam oleh Allah SWT Dan semua urusan kita Dipermudah dan dimudahkan oleh Allah SWT Amin Ya rabbal alami Delir Manusia diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah Tegas di dalam ayatnya Berdoa lah kalian semua kepada aku Tentu kukabulkan Delir Bagaimana cara berdoa kepada Allah Sehingga menjadi sarana Apa yang kita minta Allah berikan Apa yang kita inginkan Allah takdirkan Delir Yang pertama Sebelum berdoa kepada Allah SWT Minta ampun kepada Allah Beristighfar kepada Allah SWT Boleh dengan pakai bahasa Arab Boleh dengan bahasa daerah masing-masing Boleh dengan bahasa ibu Boleh dengan bahasa Indonesia Tapi yang umum Kalau mau berdoa kepada Allah Dengan bahasa Arab Walaupun itu tidak harus diberi Yang kedua Selain istighfar kepada Allah Yang kedua Memuja dan memuji Allah SWT Memuja dan memuji Allah Dengan kemampuan kita Redaksinya Bahasanya Sesuai kemampuan kita masing-masing Yang umum Kita memakai lafad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagimu ya Rab Segala puji milikmu ya Allah Ini yang umum Yang ketiga Minta perlindungan kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Biasanya diruntut Pada saat berdoa kepada Allah SWT Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Setelah itu dilanjutkan A'udzubillahimina syaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yang keempat Agar doa kita Diberikan oleh Allah Apa yang kita inginkan Ditakdirkan oleh Allah terjadi Membaca salawat Kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Kenapa? Karena doa Kalau tidak diembel Embeli salawat Kepada baginda Rasul Menggantung antara langit dan bumi Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Doa ketika tidak diembeli-embeli salawat Menggantung antara langit dan bumi Itu bahasa halusnya Bahasa kasarnya Doanya ditolak oleh Allah SWT Lalu karena itu Pada saat berdoa Embeli-embeli dengan salawat Dibuka dengan salawat Ditutup dengan salawat Yang kelima Agar doa kita Diterima Apa yang kita inginkan Diberikan oleh Allah SWT Yang kelima Yang kelima Sebelum Mendoakan diri Jadi kan salawat Yang kelima Sebelum mendoakan diri Doakan Kedua orang tua kita Jadi setelah Allahumma Nabas Setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Baru dilanjut Baru setelah itu Doakan Orang tua Tidak harus dengan Bahasa Arab Syukur kalau bisa Dengan bahasa Arab Syukur kalau bisa Dengan bahasa Indonesia Boleh Dengan bahasa ibu Masing-masing Monggo Silahkan Setelah itu Dolor Maaf Yang paling penting Dalam berdoa Hati Harus Zikru Kenapa Dolor Ada keterangan Sabda baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Inna Allaha La yakbalut Doa Min kalbin Ghafil Sesungguhnya Allah Tak akan pernah Menerima doa Dari hati Yang lalai Kepada Allah Dari hati Yang lupa Kepada Allah Oleh karena itu Pada saat berdoa Kepada Allah Sambung hati Untuk dikir Allah Agar apa yang kita inginkan Allah berikan Agar apa yang kita minta Allah takdirkan Dile Yang terpenting Selahin Dikir kepada Allah Apa yang kita minta Kita fahami Jangan kita minta Sesuatu Apa yang tidak Kita fahami Oleh karena itu Berdoa Tidak harus pakai Bahasa Arab Misal ada orang Berdoa Allahumma rabbana Hablana Min afu wajina Ditanya sama temennya Bang doa apa Tidak ngerti Lucu jadinya Apa yang diminta Kita tidak ngerti Oleh karena itu Pada saat berdoa Apa yang kita minta Kita faham Kalau tidak faham Bahasa Arab Pakai bahasanya Masing-masing Sehingga kita Menyadari Memahami Apa yang kita inginkan Mudah-mudahan Bisalah hati Bermanfaat Untuk kita semua Mohon maaf Mohon pula Untuk dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax